Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman Kembali lagi ke channel saya Hobi Mencari Hobi Ya ini alhamdulillah Saya lama gak update Tentang kebun buah macanan Kalau teman-teman nyimak Dari mungkin sekitar 3 tahun yang lalu Ini Kebun Buah yang sudah berkembang Kurang lebih 3 tahun Mohon maaf via channel saya Isinya sekarang beragam Kemarin saya upload Tentang beberapa Video tentang herbal Karena ini saya lagi Fokus untuk membagikan Share tentang manfaat herbal Dan ini teman-teman Untuk Kebun buah yang di Macanan itu alhamdulillah update nya Sekarang sudah seperti ini Gak terasa ya setelah 3 tahun Untuk yang paling banyak berbuah Yaitu alhamdulillah ini Lemon Amerika ini Selama sudah setahun Awal itu sudah berbuah Luar biasa buahnya Satu pohon itu mungkin bisa Hampir 50an kilo Dan ini saya juga Sendiri bingung Mau Menjualnya dari mana Kalau ini kemarin itu saya jual Di toko-toko Jusat tempat sayur itu Ditipannya tokoan sayur itu Mungkin sekitar 10.000 Sampai 8.000 Per Kilonya Teman-teman bisa lihat Buahnya sendiri Besar-besar Ini ya Hampir sebulah kasti Minimal itu Dua kali bola pimpong Malahan Nah ini yang di Bagian tengah Nah yang disana itu lebih Padat lagi Untuk kebun buahnya Dan Alhamdulillah Ini untuk kelengkeng Ini sudah Setelah kita Boster Beberapa bulan lalu Alhamdulillah sudah Berbuah dan sudah panen Ya cuma Belum maksimal ya Jadi tidak semua Nah ini untuk Jeruknya Kemarin kita itu Rasa Kita nanemnya itu Apa Sudah Jarang-jarang Nah ternyata Setelah besar Ini lumayan padat Ini jarak Tanamnya itu Kemarin saya buat zigzag Sekitar Tiga meter Zigzag Jadi ini lebar 12 meter Panjang 200 meter Ini kita tanemin semua Dan Alhamdulillah Ini Bulan Apa Mei Pas puasa Keternyata masih Sering hujan Jadi Alhamdulillah Sangat membantu ya Nah ini jeruk Purutnya juga Besar-besar Sudah besar pokoknya Untuk beberapa pohon lain Nah ini sudah Padat sekali Yang tempat saya Ada Sampai bunga telang Juga ada di Sana Untuk bawahnya Ini kita Tanemi Daun sambung nyawa Saya juga Teman-teman juga tahu Saya punya Old shop Namanya Gebu Herbal Indonesia Ini beberapa yang Apa Herbal-herbal langka Kita Tanam sendiri Jadi ini untuk Perkembangan Untuk Pohon durian Itu juga Sudah mulai Tinggi ya Tinggi ya Mungkin hampir Sudah hampir Lebih dari Tiga meter Ini lama Nggak megang HP Selfie Ini juga lumayan Antap Ternyata teman-teman Ini Yang paling banyak Memang kemarin Itu Kita nanemnya Jeruk ya Karena memang Lebih murah Dan cari yang cepat Ternyata Kita masih Kesesuaian untuk Menjualnya Jadi mungkin Teman-teman yang Di daerah Karanganyar Yang cari jeruk nipis Atau lemon amerika Pisah kesini Ini Kuahnya Apa namanya Airnya Kedotanya tinggi sekali Ini beberapa Kita rajang Karena memang Untuk kebutuhan Bubuk jeruk Bubuk buah Jeruk nipis Kita juga jual Ini Kita produksi sendiri Nah ini Beberapa Kita yang Untuk yang Longgar-longgar Kita tanemin Kelengkeng juga Eh Kelengkeng apa Mohon maaf Kita Tanemi Untuk apokat Ada apokat Aligator Ada apokat Apokat Aligator Apokat Apokat lain Masih kecil Masih kecil Paling baru Sebulan Dua bulan Jadi kita kasih Apokat Biar lebih Variasi lagi Buahnya Lalu kita ke depan Ini Kemarin Kelengkeng Beberapa Kelengkeng Sudah berbuah Sudah berbuah Lalu kita Babati lagi Rencananya Mau kita Boster lagi Bosternya Bisa cari Di Sopi Atau Ini Berbuahnya Lumayan Banyak Dan Besar Besar Nah Ini Yang Kemarin New Crystal Atau Itoh Itu Ya Ini Kita Beli Di Purworejo Kalau Nggak Salah Kemarin Bikitnya Dan Tenang Sendiri Ini Tiga Tahun Pas Tiga Tahun Dia Sudah berbuah Kita Mulai Babati Lagi Dan Buahnya Luar biasa Teman-teman Kemarin Kita Masih Belum Tahu Menjualnya Itu Berapa Kemarin Menjual Perkilonya Itu 25.000 Karena Cuma Sedikit Sih Nggak Sampai 30 Kilo Yang Lainnya Masih Dibagi Bagi Karena Panen Pertama Alhamdulillah Juga Sekarang Harga Kelengkeng Itu Sampai 45.000 Ini Nggak Bapak Pengalaman Nah Ini Untuk Duriannya Sudah Sekitar Tiga Meter Lebih Mugajah Dua Tahun Lagi Sudah Bisa Kita Boster Dan Nanti Sudah Bisa Berbuah Insya Allah Saya Optimis Untuk Durian Untuk Kelengkeng Tingginya Bervariasi Mungkin Karena Cahaya Yang Kurang Manam Sama Tapi Tingginya Bervariasi Nah Ini Yang Pohon yang Paling Besar Ini Apa Ramban Lagi Ini Contoh Buahnya Ya Ini Contoh Buahnya Ini Contoh Buahnya Luar biasa Teman-teman Hampir Kurang Lebih Tiga Sentian Nah Ini Nggak Maksimal Yang Pertama Karena Memang Kita Baru Belajar Ini Panenan Pertama Dan Pengalaman Pertama Yang Kedua Ini Kita Tidak Ngasih Jedah Waktu Ya Kira-kira Harusnya Mungkin Ada Dari Kelengeng Itu Mulai Berbunga Itu Harusnya Dikasih Waktu Kapan Tempatnya Untuk Dipanen Karena Tahunya Kita Itu Ini Akan Masih Bisa Maksimal Dan Ternyata Terlalu Lama Akan Menyebabkan Apa Buahnya Itu Kulitnya Lebih Tebal Atau Menyusut Jadi Ini Tidak Ada Air Sekarang Kita Akan Coba Untuk Buka Salah Satu Ya Sebenarnya Pas Masih Puasa Ini Kita Coba Buka Satu Ya Ini Keras Kulitnya Ya Karena Terlalu Lama Tidak Dipetik Langsung Besar Memang Ini Rata Rata Segini Yang Kemarin Sudah Dipanen Cuma Yang Kecil Ini Karena Memang Kurang Maksimal Nutrisinya Lebih Baik Ketika Sudah Mulai Kembang Itu Berapa Sudah Dikurangi Untuk Apanya Daun Daun Ya Ini Setelah Kita Buka Hasilnya Luar Biasa Ternyata Ini Kering Deginya Kering Ya Karena Memang Kita Sadari Terlalu Lama Manen Dua Tebal Daging Ini Tebal Kemarin Rasanya Manis Dan Tidak Terlalu Tidak Tidak Sedangkan Untuk Apa Nah Bijinya Ini Sangat Kecil Sekali Bijinya Mungkin Mungkin Sekitar 20% Dari Besar Buahnya Ini Kalau Insya Allah Nanti Untuk Panen Berikutnya Kita Maksimalkan Karena Kemarin Itu Tidak Dipupuk Sama Sekali Dan Untuk Pengairannya Juga Turun Ini Yang Lainnya Ini Paling Baru Sekitar 4-5 Pohon Saja Kalau Ini Malah Tidak Sampai Hari Ini Tidak Sampai Hanya Beberapa Pohon Nah Pengalaman Ibu Kemarin Mente Tiga Pohon Itu Sekitar 25 Kilo Jadi Mungkin Nanti Bisa Lebih Maksimal Mungkin Sekian Teman-teman Adet Pohon Kebun Buah Atau Apa yang Namanya Kemarin Itu Itoh New Crystal Itoh Atau New Crystal Nah Ini Yang Okulasi Selama Tiga Tahun Alhamdulillah Berhasil Dengan Satu Kalib Boster Mungkin Itu Saja Demikian Kurang Lebih Jaman Mat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh